Beberapa waktu lalu, sempat ramai karena adanya berita mengenai kecelakaan kerja yang melibatkan seorang mekanik dan harus dilarikan ke rumah sakit. Penyebab kecelakaan tersebut dipicu dari efek modifikasi bagian CPT yang terdapat di salah satu motor metik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa pengguna modifikasi yang tanpa perhitungan. Di antaranya dengan penggunaan bearing seater agar motor tersebut lebih responsif ditarikannya. Dan juga melakukan modifikasi rumah kampas ganda yaitu dengan metode dibiri lubang untuk menghilangkan gerdek motor. Alih-alih membuat motor menjadi kencang namun malah menyebabkan rusak dan korban luka. Dalam memodifikasi motor metik, sebaiknya selalu mengutamakan keselamatan dan pertimbangan pemilihan komposisi part yang sesuai. Ketika ingin memodifikasi bagian per CPT dengan metode bearing seater atau ganjal pelor agar menghasilkan tekanan per yang lebih keras. Alangkah baiknya dapat diakali penggantian per CPT dengan per CPT yang lebih keras. Selain itu, penyebab kejadian kecelakaan kerja tersebut memicunya adalah modifikasi rumah kampas ganda dengan cara dilubangi secara berlebihan. Efeknya rumah kampas ganda yang lubang ini adalah supaya kotoran kecisan kampas ganda tidak terperangkap pada bagian rumah kampas ganda. Namun juga, perlu diperhatikan jika memodifikasi dengan cara melubangi pada bagian rumah kampas ganda ini, sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Sebab hal ini akan mengakibatkan rumah kampas ganda menjadi ringan jika dilakukan dengan perhitungan dengan benar. Dan juga tetap menjaga integritas rumah kampas ganda, maka hasil yang akan ditujukun akan sesuai. Sebaliknya, jika terlalu banyak lubang, fungsi rumah kampas ganda tersebut tidak akan menghasilkan putaran yang sempurna dan akan berakibatkan pecah. Dalam kasus kecelakaan kerja ini, penggunaan bearing seater menjadikan elastisitas per CPT menjadi lebih keras. Dan karena kerasnya putaran mesin, sehingga rumah kampas ganda tidak mampu menahan tekanan. Sehingga rumah kampas ganda rusak terpental hingga pecah berhamburan. So, gimana? Apakah modifikasi di CPT kamu masih dalam ranah yang aman? Coba kamu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya pamit untuk diri. And as always, pedal motor is the best.